Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kegiatan gerebak lumpur Kali Krukut di Jalan Sudirman Tanah Abang Jakarta Pusat pada Kamis pagi tadi. Ia terjun langsung mengecek kegiatan pengerukan kali dengan alat berat. Saat itu ada setidaknya lima alat berat jenis beko yang difungsikan. Empat diantaranya diterjunkan ke Kali Krukut untuk menggali material lumpur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan warta kota. Ada Fajar Rian Danu di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Rian. Selamat sore Rian. Selamat sore Rian. Bisa dijelaskan terkait kegiatan yang dihadiri oleh Anies Baswedan hari ini. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Baik tujuan yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini adalah geregak lumpur yang dimana ini adalah selesai untuk supaya untuk minimalisir jalan-jalan di Kota Jakarta. Itu benar. Ada berapa banyak personil dan juga alat berat yang dia turunkan dalam kegiatan kali ini, Rian? Kegiatan kali ini adalah kolaborasi asal kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta, Pemprov dari Jakarta Pusat, dan Balai Besar Sungai, dan Guaduk Cilipung. Atau biasa disebut dengan BDS WC. Saat ini atau tadi personil yang dikerahkan ada 100 orang, dan alat-alat beratnya eskavator atau alat berat di Nisbeko itu ada 10 yang diterjunkan. Itu Rekan Dilar. Oke. Kemudian ini kan yang dipilih adalah Kali Krukut, Rian. Apakah memang ada alasan tersendiri mengapa pengerukan yang kali ini dilakukannya di Kali Krukut? Sebenarnya target dari jumlah material yang akan diangkut ini berapa banyak nantinya berdasarkan informasi? Perihal target tadi yang dikatakan oleh Tanis dan Kuali Kota Jeparta Pusat Jani Sukma itu targetnya di daerah aliran sumi Krukut, 700 meter persegi, dan diharapkan pengerukan ini bisa mengangkat sedimentasi dan akhirnya memperjalanan sungai dalam 1,5 meter perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, artinya pengerukan ini juga menjadi salah satu upaya ya untuk mengantisipasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami tadi telah mengimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta, Tanis Baswedan. Berikut keliputannya untuk Anda. Menambahkan saja, tadi kan sudah dijelaskan oleh para dinas, jadi kita ingin memastikan bahwa semua persiapan yang dilakukan oleh Republik DKI Jakarta dan stakeholder lain untuk memasuki bulan-bulan musim hujan, itu dikerjakan dengan kuntas. Yang dikerjakan apa? Ada pengerukan wadu, ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kaling untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dipersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim hujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Masih berapa titik sih, SEDKI di Jakarta? Kalau jumlah titiknya SD aja yang kerasnya. Pak, terkait ini Pak, beberapa pompa air kan banyak yang rusak Pak, seperti Jakarta Pusat, Jati Pingjir. Nah itu gimana Pak, kesiapannya seperti itu kan masih perbaikan-perbaikan? Semua akan dikelewati perawatan, sama seperti motor juga. Karena kalau punya motor, ada masanya businya harus diganti, ada masanya harus servis. Jadi itu hal yang rutin yang dikerjakan. Yang penting pada saat nanti ketika kita memasuki bulan-bulan musim hujan, semua bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.